Konsep lahan kosong di kolong jalur MRT Blok M Jakarta Selatan bakal dilakukan penghijauan. Hal itu dilakukan untuk membuat kawasan tersebut asri. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Brilia Karvalo dan judul kamera Muasin Jalal. Ya, selamat pagi Brilia. Bagaimana konsep penghijauan di kawasan lahan kosong jalur MRT Blok M ini? Ya, Roland dan juga Bupirsa, memang kita ketahui bersama bahwa PM Prof DKI Jakarta melakukan pembendahan dan juga mengubah wajah Ibu Kota DKI Jakarta ini menjadi lebih rapi dan juga lebih asri. Kalau kita lihat memang sejumlah kawasan pedestrian di beberapa wilayah seperti di jalan-jalan protokol Jakarta, di baik itu di Sudirman hingga Tamrin ini sudah diperluas dan juga diperlebar. Saat ini PM Prof DKI Jakarta melakukan penghijauan di sejumlah lahan-lahan kosong di wilayah Jakarta. Salah satunya ada di kawasan bawah kolong MRT Jakarta, tepatnya di stasiun Blok M. Kami pantau memang penghijauan di sejumlah lahan-lahan kosong ini sudah dilakukan. Sudah dilakukan penanaman beberapa tanaman, salah satunya adalah tanaman Melati Jepang. Sebelumnya memang kami pantau beberapa hari yang lalu para petugas ini melakukan pengerukan tanah kering dan juga menyirami tanah-tanah kering tersebut dengan air sehingga menjadi lebih basah dan gembur. Sehingga setelahnya dilakukan penanaman sejumlah tanaman untuk membuat kawasan atau juga lahan-lahan kosong ini terlihat lebih asri dan juga lebih rapi. Kalau kami pantau pagi hari ini di kawasan Blok M memang terlihat lebih hijau begitu, sudah ada tanaman-tanaman yang dipasang di sejumlah lahan, tepatnya di bawah kolong stasiun MRT Blok M Jakarta Selatan. Lalu lintas juga terpantau lama rancar dikatakan memang untuk penanaman pohon ini tidak memerlukan orang ataupun juga petugas yang dalam jumlah besar begitu dan juga tidak memerlukan alat-alat yang akan mengganggu lintas sehingga kami pantau penanaman sudah dilakukan dan juga kawasan di sekitar Blok M Jakarta Selatan ini juga terpantau lama rancar. Kami sudah pernah meminta beberapa tanggapan dari masyarakat yang melewati kawasan Blok M, tepatnya di bawah stasiun MRT Jakarta Selatan ini. Kami menanyakan beberapa masyarakat yang lewat dan juga yang berolahraga pagi hari ini dan mereka mengatakan bahwa sejumlah kawasan di wilayah Ibu Kota tidak hanya di Jakarta Selatan ini sudah mulai membaik begitu diterlihat dari kawasan pedestrian yang sudah mulai lebar dan juga rapi dilengkapi dengan kursi dan juga ada sejumlah tanaman yang ditanam begitu di kawasan pedestrian. Ada juga lahan-lahan kosong yang memang dulunya hanya tanah kering begitu namun sekarang ini tampak lebih asri dikarenakan ditanami dan juga ditumpui oleh sejumlah-sejumlah pohon yang sudah ditanami oleh Pemrof DKI Jakarta. Kalau awalnya Rulano dan juga Pemirsa tanaman-tanaman ini perlu disiram namun saat ini sudah memasuki musim penghujan sehingga kami pantau memang pagi tadi lebih gembur dan juga lebih basah begitu dikarenakan ada air hujan yang menyirami secara langsung begitu tanaman-tanaman yang sudah ditumbuhi di kawasan Blok M tepatnya di bawah kolong MRT Jakarta Selatan. Rolando. Ya baik, Prilia, apa urgensitas penghijauan perlu dilakukan di lahan kosong di kolong jalur MRT? Ya Rolando, argensinya adalah yang pasti membuat kawasan ibu kota ini lebih asri dan juga lebih hijau terutama di lahan-lahan kosong yang sebelumnya hanya sebuah lahan dan juga tanah kering namun saat ini pastinya dibuat lebih asri dan juga membuat masyarakat lebih nyaman begitu apalagi kalau kami pantau di sekitar kawasan Blok M Jakarta Selatan ini sering sekali dipakai sebagai track berolahraga untuk masyarakat sehingga menurut tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat yang berolahraga di sekitar sini ataupun juga yang berjalan kaki melewati kawasan peristrian Blok M Jakarta Selatan ini mereka melihatnya lebih asri, sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman dan juga pohon-pohon salah satunya adalah Melati Jepang yang sudah ditanami oleh petugas PM Prof. DKI Jakarta namun memang selain itu PM Prof. DKI Jakarta juga melakukan penghijauan di sejumlah kawasan khususnya di lahan-lahan kosong begitu di ibu kota itu dikarenakan Gubernur Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa akan melakukan penghijauan untuk juga membuat kualitas udara di ibu kota Jakarta ini semakin baik tidak hanya sejumlah tanaman Melati Jepang namun juga akan ada penanaman bunga Bogenville begitu yang dipercaya dapat menyerap polusi udara yang ada di ibu kota Jakarta Rolando ya baik Prilia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali pemirsa demikian tadi laporan dari Rekan Prilia Karvalo dan Juru Kamera Muasin Jalal dari jalur MRT Blok M Jakarta Selatan